Hai Wednesday, welcome back So di video kali ini Aku mau bahas tentang AU Nah banyak banget diantara kalian yang belum tau AU itu apa Jadi AU itu adalah kepanjangan Jadi Alternative Universe Apa itu Alternative Universe? Jadi Alternative Universe ini adalah sebuah Karangan fiksi yang dibuat oleh fans Untuk idolnya Dan biasanya tokoh karakternya ini Adalah seorang idol Dan di dalamnya ini ada YN, nah YN ini apa? YN ini adalah Your Name Atau nama kamu Jadi ini semacam Kayak fanfiction ya Kalau jaman dulu Jaman-jaman tahun 2010-an lah ya K-popers tuh pada sering banget Bikin FF atau fanfiction di wetpad Nah AU atau Alternative Universe ini adalah Kata baru Nah Alternative Universe atau AU Ini adalah fanfiction versi barunya K-pop stand versi sekarangnya gitu Jadi di Twitter tuh banyak banget Orang-orang yang pada bikin AU atau Alternative Universe Dan sebenernya nggak harus K-pop Bisa juga karakter fiksi lainnya Seperti anime Atau mungkin Western Hollywood Ya bebas sebenernya tuh bisa Siapa aja Cuma kebanyakan itu adalah K-pop Idol Nah terus gimana caranya Kalau kita mau baca AU Caranya tuh gampang banget Kamu tinggal cari keyword AU Terus masukin keyword idol yang pengen kamu baca karakternya Contohnya misalnya He Chan Jadi AU He Chan Atau misalnya Mark Lee AU Mark Lee Nah biasanya tuh nanti bakalan ada banyak banget thread Atau semacam utas ya bahasa Indonesia nya Utas tentang AU dari member K-pop Jadi gampang banget caranya itu Tinggal cari AU spasi nama member Jadi kalian bebas Mau nyari BTS Mau nyari NCT Mau nyari Treasure Mau nyari Artist Mau nyari The Boys Pokoknya semua pasti ada Cuman kebanyakan yang di Twitter tuh Yang banyak banget threader tuh AU nya NCT Bahkan katanya tuh Meskipun dia bukan NCTzen Atau fans nya NCT Tetep aja bacanya AU NCT Karena emang AU NCT tuh sebanyak itu Dan emang bener-bener bagus-bagus banget Banyak banget AU yang udah dijadiin buku Dan banyak banget AU yang bisa bikin geger Sampai ke sosmed sebelah yaitu Instagram Jadi dulu pernah ada satu AU Kalo kalian tau Dikta dan Hukum Itu salah satu AU yang menurut aku booming banget Saking bagusnya itu AU Orang-orang tuh sampe gak bisa lepas dari karakter Dikta Yang mana face claim nya ini adalah Kim Doyoung dari NCT Bahkan kalo misalnya Kim Doyoung itu lagi upload di Instagram Mereka tuh komen nya bukan Kim Doyoung lagi Tapi Dikta Menurut aku itu udah luar biasa banget sih Karakternya Dikta tuh Sampai bener-bener rempel banget Di pembacanya AU Dikta dan Hukum ini Dan AU Dikta dan Hukum Itu juga udah dibukukan Jadi kalo misalnya kalian mau baca Mungkin udah ada di online store Terus sebenernya gak cuman itu aja Banyak banget AU-AU yang udah dijadiin buku Jadi menurut aku ini adalah hal yang positif Buat kalian fans juga Jangan baca AU aja Tapi coba untuk bikin AU Karena bikin AU tuh sebenernya Gampang-gampang sulit Yang penting kalian harus punya imajinasi yang tinggi Dan juga kemampuan untuk menulis dengan teratur Jadi kalo nulis AU itu Bukan hanya imajinasinya aja Tapi juga kalian harus tau bagaimana cara menulis Alur yang rapi itu seperti apa Penulisan EYD yang rapi itu seperti apa Nanti aku akan buat gimana caranya untuk bikin AU Di Twitter di next episode Di video yang lain Tapi di video ini aku cuman mau kasih tau aja Buat yang belum tau AU itu apa Jadi AU itu adalah karangan fiksi yang dibuat oleh fans Dan karangan fiksi ini sebenernya platformnya bebas Gak cuman di Twitter aja Bisa juga di webpad Cuman kalo sekarang tuh istilahnya AU Twitter sih kebanyakan Jadi orang-orang tuh pada mengklaimnya kalo AU ini kebanyakan ada di Twitter Oke sampe disini dulu video tentang AU dari Twitter Nextnya apa kalian bisa request di kolom komentar And I'll see you guys on the next episode Bye Bye